Diduga lupa mematikan api usai menggelar acara di rumah adat Kaupaten Mamasa, Sulawesi Barat, dua rumah adat dan satu rumah warga hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian akibat kebakaran menghanguskan dua rumah adat bernilai tinggi yang mencapai miliaran rupiah. Beginilah detik-detik kebakaran yang melahap tiga rumah panggung di Dosontanete, Desa Lembana Sasulo, Kejamaatan Mamasa. Kebaran api dengan cepat melahap dua rumah panggung rumah adat serta satu rumah milik warga sekitar. Api yang diduga berasal dari dapur dengan cepat merembet dan melahap tiga rumah panggung tersebut. Beruntung ketiga rumah yang terbakar dalam kondisi kosong lantaran hanya digunakan saat kegiatan adat. Diketahui dua rumah yang terbakar merupakan rumah adat jenis Banua Bolong dan Banua Surah bernilai tinggi mencapai miliaran rupiah. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi usai seluruh bangunan telah ludas rata dengan tanah. Lokasi kebakaran yang cukup jauh dari kota membuat petugas damkar tidak bisa dengan cepat ditambah kondisi medan yang bergelok. Ini sudah tiga rumah yang sudah rata dengan tanah ini. Kira-kira diperkirakan itu api jakur. Foto-foto. Pada saat kejadian, pemilik rumah ada di rumah? Tidak ada. Semua kosong ini rumah. Dia tinggal di... Kalau ini yang satu, dia tinggal di Sanuboy. Kalau itu yang dua, rumah keluarga. Kalau tidak ada pertemuan keluarga. Diduga api berasal dari dapur rumah yang digunakan dalam acara adat, lupa dipadamkan oleh pemiliknya. Namun aparat kepolisian masih menyelidiki kasus kebakaran untuk mengetahui penyebab pasti. Untuk sementara lokasi telah dipasang garis polisi. Dari Kabupaten Mamasa, Husar Sainal, Ainyus, melaporkan.